Lentera Maut Jilid 16. Nama keempat orang Sia Wiye itu adalah Lotek Bun, yang bertubuh tinggi dengan jidat ada belang putih, kemudian Sia Kong yang berkepala botak licin disengaja, sebab dia pandai ilmu kepala besi, sehingga kalau ada rambutnya bisa kena dijambak oleh musuh. Lalu Ang Siai Chuan yang mukanya merah seperti Kuan Kong, dan Kim Sukye yang paling muda usianya, yang punya senjata kipas istimewa bertulang baja. Empat orang Sia Wiye itu kemudian bergerak sering tak membantu si perwira, yang tidak mampu mengalahkan Seng Bia Rawati muda usia dan yang cantik jelita itu. Mereka bergerak lincah dan gesit, sebab mengetahui keampuhan pedang Ceng Leong Kiam yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Kim Sukye adalah seorang laki-laki muda tukang perkosa anak perawan atau bini orang. Dia jatuh cinta selukas dia melihat kecantikan darawati yang muda usia itu yang dia sangka seorang diksuni gadungan, seperti laporan yang dia dengar. Oleh karena itu, sambil bertempur dia cengar-cengir seperti monyet kena terasi, sedangkan mulutnya ngoceh tidak karuan, seperti burung deo yang baru belajar ngomong membuat Cie Insutai jadi keki, perutnya panas terasa mendidih, akan tetapi dia rawati yang muda usia itu tidak mampu menikam pemuda itu, sebab dia ingat tidak boleh membunuh orang. Lagi pula Lim Sukye pintar ngeledek, dia mundur kalau diancam, dan dia mendekati seperti mau nyenggol kalau Cie Insutai sedang mengancam musuh yang lain. Biara wati yang muda usia itu mulai repot dikepung lima lawan yang bukan sembarang lawan, sedangkan pihak pentara ikut bersuara gemuruh, tanpa ada yang menghiraukan Li Hui Hou sebab dikira cuma seorang saiz yang tidak bisa diajak berhantam. Lotek Bun yang bertubuh tinggi dan jidatnya ada belang putih, segera mengganti senjatanya dengan pecut panjang, lalu dengan pecutnya itu dia mencari sasaran lengan Cie Insutai yang memegang pedang, atau sepasang kaki dari biara wati yang muda usia itu, yang hendak dia bikin jatuh. Li Hui Hou habis sabar melihat Kera berkelahi Cie Insutai yang dapat merugikan diri sendiri dan menghambur waktu. Pemuda ini berteriak nyaring seperti aum seekor harimau jantan yang kelaparan lalu tubuhnya terbang tinggi, hingga di atas kepala seorang tentara yang sedang berdiri menonton orang-orang berkelahi, lalu dia lompat lagi dan menendang Lotek Bun yang waktu itu dia masih tetap dengan senjatanya pecut panjang sampai Lotek Bun rubuh terguling sebab perhatiannya sedang dia curahkan kepada Cie Insutai. Si Ekong marah melihat rekannya kena ditendang rubuh oleh sedang saiz kereta yang masih muda usianya. Dia mengaum seperti seekor banteng gila, lalu dia menyeruduk dengan kepala yang botak dan gayanya benar-benar seperti seekor banteng, sehingga pantatnya Li Hui Hou kera diseruduk sebab pemuda ini lagi bersiap-siap hendak menyerang Lim Sukie dan tubuh Li Hui Hou terpental justeru jadi tambah mendekati Lim Sukie yang langsung menghajar memakai senjatanya yang istimewa, berupa sebuah kipas dengan tulang-tulang baja. Tulang-tulang baja kipas itu kecil dan runcing, sudah direndam di dalam larutan bisa racun yang dapat membinasakan orang, akan tetapi untung di tangan kanan Li Hui Hou ada sarung pedang Ceng Liong Kiam yang seperti tongkat besi, dan dengan adanya benda itu langsung dia pakai untuk menangkis sedangkan telapak tangan kirinya menghantam Iga Lim Sukie, akan tetapi Lim Sukie sempat lompat mundur dengan gerak yang luar biasa pesat dan lincah. Bagus, Li Hui Hou bersuara memuji karena ikut merasa kagum dengan kelincahan lawannya yang masih muda usianya itu lalu sekali lagi dia menerkam memakai gerak macan galak menerkam kambing, akan tetapi dia menjadi sangat terkejut waktu ada jarum-jarum halus yang keluar dari kipas istimewa milik lawannya, sehingga cepat-cepat Li Hui Hou membuang dirinya bergulingan di tanah sambil sebelah kakinya meraih sepasang kaki Lim Sukie, mengakibatkan lawan itu ikut jatuh terguling. Li Hui Hou merasa yakin bahwa jarum-jarum halus yang digunakan oleh lawannya mengandung bisa racun maut dan dia paling benci menghadapi orang-orang yang mengganas menggunakan senjata yang mengandung bisa racun seperti si iblis penyebar maut. Dari itu dengan cepat dia segera mempersiapkan diri hendak menyerang musuh ini dengan menggunakan ilmu Hou Jiao Kang atau tenaga cakar harimau. Si Ekong melihat gejala tidak baik bagi rekannya dan dia cepat-cepat menyeruduk lagi memakai kepalanya yang botak seperti seekor banteng gila, dan sekali lagi Li Hui Hou kena diseruduk sampai dia terdorong mundur tiga langkah ke belakang sedangkan si botak tewas dengan leher bolong seperti kena cakar macan menjadi pengganti Lim Sukie. Di pihak Lim Sukie dia menjadi sangat gelusar karena melihat seorang rekannya binasa, sekali lagi dia menekan alat pada kipasnya dan lagi-lagi telah meluncur jarum-jarum halus yang ditujukan kepada Li Hui Hou akan tetapi pada saat itu Li Hui Hou sudah mendahulukan lompat ke dekat Chiai Insutai sebab waktu itu Li Hui Hou sangat terkejut karena melihat sepasang telapak tangan Ang Siai Chuan yang merah membara. Komatok si Chiang Li, seru Li Hui Hou di dalam hati, karena dia teringat dengan si tangan beracun Ang Chong Lui. Dan selekas itu juga Li Hui Hou lompat dan menghadang di bagian sebelah depan Chiai Insutai, siap membela atau mewakilkan Garawati yang muda usia itu buat melawan Ang Siai Chuan yang memiliki ilmu tangan pasir beracun. Ang Siai Chuan tidak peduli musuhnya berganti orang. Dia tertawa seperti iblis yang siap hendak membakar manusia dan dia langsung menyerang memakai sepasang tangannya yang keras dan mengandung racun maut. Li Hui Hou melawan memakai ilmu Goheng Chiang pada tangan kirinya, dan ilmu Goheng Kiam Hoat pada tangan kanannya memegang sarung pedang Cheng Liong Kiam dan sarung pedang dari baja itu sudah beberapa kali berhasil menghajar sepasang tangan Ang Siai Chuan, akan tetapi musuh ini agaknya memiliki kekebalan, sampai kemudian tangan kiri Li Hui Hou berhasil menghajar jidatang Siai Chuan dengan jurus kunta O Bango, dan jidat itu bolong seperti kena dipatok oleh seekor burung bango. Keadaan menjadi tambah kacau, karena adanya beberapa alat negara itu yang kena dibinasakan. Perwira yang memimpin pasukan itu berteriak memerintahkan semua tentara mengepung tambah ketat, memaksa Li Hui Hou harus kerja keras mendampingi Chie In Su Tai yang pantang membunuh sampai kemudian datang seorang pendeta yang ikut mengamuk, melemparkan banyak tentara yang merintang, sampai Chie In Su Tai menjadi girang, karena melihat pendeta itu adalah Hui Beng Sian Su seorang tokoh Tian San Pei yang memang sudah diakkenal. Juga Li Hui Hou sudah tidak asing lagi dengan Hui Beng Sian Su yang pernah membantu waktu dulu Li Hui Hou sedang menyamar sebagai si kakek Li. Chie In Su Tai hendak menyapa Hui Beng Sian Su yang usianya lebih 12-an tahun, akan tetapi mendadak Chie In Su Tai menjadi terkejut, karena melihat kereta pertanda ada yang bawa lari. Hei kereta itu dibawa kabur teriaknya Chie In Su Tai, lalu dia bergerak melesat buat mengejar, sedangkan di belakangnya ada beberapa orang tentara yang ikut mengejar. Li Hui Hou berdua Hui Beng Sian Su masih harus menghadapi pihak tentara yang mengepung, sampai pihak tentara setengah tobat setelah itu Hui Beng Sian Su mengajak Li Hui Hou mengejar kereta. Li Hui Hou memang pernah bertemu dengan Hui Beng Sian Su, waktu terjadi peristiwa dia menyamar si kakek Li menghadapi si iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran sebagai si kakek O, akan tetapi pada kesempatan pertemuan itu mereka tidak saling berbicara, bahkan Li Hui Hou harus buru-buru membawa si kakek O, dengan ditemani oleh Kang Lam Hiapong Tiong Kun. Kemudian Li Hui Hou banyak mendengar dari Chie In Su Tai tentang tokoh Tehian San Pei itu yang sejak muda usia tidak bosan-bosan mencari jejak si iblis penyebar maut. Waktu itu Hui Beng Sian Su masih merupakan seorang pemuda yang memakai nama Tan Hui Beng. Pertama kali dia bertemu dan menghadapi peristiwa si iblis penyebar maut adalah selagi dia melakukan perjalanan dan singgah di Dusun Pek, Kicung, di suatu pagi yang sejuk hawanya selagi ayam-ayam jantan sedang berkokok perdengarkan suaranya dan matahari baru perlihatkan wujudnya. Di tempat yang sunyi dan masih merupakan tempat belukar karena letaknya di dekat perbatasan luar desa, Tan Hui Beng dibikin terpesona menemukan empat tubuh manusia yang membujur rebah menjadi mayat, sedangkan darah berceceran di sekitar mayat itu. Akaha mayat-mayat siapakah gerangan ini dan apa yang menyebabkan mereka dibunuh dengan Carrie yang kejam tanda tanya Tan Hui Beng berkata seorang diri. Selagi Tan Hui Beng masih berdiri meneliti, maka tiba-tiba dia mendengar teriak suara seseorang yang disusul kemudian dengan teriak suara orang-orang yang lain. Pembunuh-pembunuh tanda seru ada pembunuh ada pembunuh tanda seru kemudian dalam waktu yang singkat, tempat itu telah dipenuhi oleh para penduduk desa Pak Kicung. Itu pembunuhnya, tangkap titik mari kita kepung bunuh saja dia, L dan para penduduk yang rupanya meluap kemarahan mereka, sebab biasanya di desa mereka tidak pernah terjadi perkara pembunuhan atau kedatangan orang-orang jahat, sehingga secara serentak mereka telah menyerang dan mengetung pemuda pendatang baru itu, karena menyerang memakai senjata apa saja yang sedang mereka bawa, ada yang berupa pacul, tongkat kayu, golok dan lain sebagainya. Meskipun Tan Hui Beng merasa terkejut dan penasaran, akan tetapi pemuda ini menyadari bahwa penduduk desa setempat salah paham dengan kehadirannya di dekat mayat-mayat itu, sehingga dia dituduh menjadi SI pembunuh. Dengan pedangnya yang tetap berada di dalam sarungnya, Tan Hui Beng berkelit atau menangkis dari setiap serangan di samping dia berteriak berulang kali untuk meredakan sikap para penduduk itu, akan tetapi usahanya sia-sia dan teriak suaranya kandas di antara sekian banyaknya orang-orang desa yang berteriak dan mengepung dia sehingga pada saat berikutnya pemuda ini bergerak pesat seperti terkena tiupan badai, mengakibatkan tubuhnya hanya kelihatan bagaikan bayangan yang bergerak gesit ke delapan penjuru, sebab dia sedang bersilat mengerahkan ilmu Pat Kwa Ye Usin Chiang Hoa. Orang-orang desa yang terkena serangan sarung pedang atau kepelantangan pemuda itu berpelantingan jatuh. Bagaikan dilanda angin topan. Semakin lama semakin banyak orang-orang yang berjatuhan sampai akhirnya keadaan menjadi reda karena rupanya mereka merasa tobat menghadapi si pemuda pendatang baru itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa seorang dan ketika Tan Hui Beng mencari dengan pandang matanya yang tajam dan bersinar terang maka diketahuinya bahwa suara tawa itu berasal dari seorang lelaki setengah tua sudah 40 tahun lebih umurnya, memiara kumis dan sedikit jenggot bertubuh agak kurus akan tetapi sehat kuat, dan lelaki setengah tua itu justru adalah satu-satunya orang yang tidak ikut dalam pengepungan tadi. Lelaki setengah tua itu kemudian milangkah mendekati Tan Hui Beng, lalu sambil masih tertawa dia berkata, Maaf, maaf atas tindakan orang dua desa yang telah membuat Siyao Hiap jadi marah. Namaku Sugie lengkapnya Ong Sugie. Bolehkah aku mengetahui nama Siyao Hiap dengan paksakan diri untuk ikut bersenyum, maka Tan Hui Beng berkata. Siyaotip bernama Tan Hui Beng, seorang dalam perjalanan yang mendadak menemukan mayat-mayat itu, lalu Siyaotip dituduh sebagai pembunuhnya, Aku tahu, aku tahu. Kata Ong Sugie yang memutus perkataan Tan Hui Beng dan menambahkan lagi perkataannya. Titik ketika mereka tadi mengetung Siyao Hiap, aku telah pergunakan kesempatan itu buat memeriksa keadaan mayat-mayat yang ternyata adalah menjadi korban keganasan si iblis penyebar maut, Toat Beng Sim ulang Tan Hui Beng yang berkata perlahan seperti diam mengeruttu. Ong Sugie Manggut membenarkan lalu diperlihatkannya sebuah lemcana Toat Beng Sim yang selalu ditinggalkan oleh si iblis penyebar maut di dalam melakukan keganasannya. Kemudian Ong Sugie juga berhasil memberikan penjelasan kepada para penduduk setempat sambil sekedar dia menceritakan tentang keganasan si iblis penyebar maut yang sudah seringkali dia dengar dan bukti lain yang ditemukan oleh Ong Sugie adalah berupa paku naga beracun atau Tok Liong Teng, suatu senjata yang biasa digunakan oleh si iblis penyebar maut. Maka dalam waktu yang singkat telah menjadi bahan pembicaraan yang menggemparkan bagi penduduk desa Pek Kicung tentang adanya si iblis penyebar maut yang telah meganas di desa mereka. Sementara itu Ong Sugie yang ternyata merupakan salah seorang penduduk desa Pek Kicung lalu mengundang Tan Hui Beng singgah di rumahnya di mana pemuda itu diperkenalkan kepada istri dan anak laki-laki Ong Sugie yang bernama Ong Intian yang waktu itu sudah berumur 19 tahun sedikit lebih muda dari umur Tan Hui Beng. Tentang Toat Beng singgah itu, tahukah susyok siapa gerangan dia tanda tanya-tanya Tan Hui Beng pada Ong Sugie selagi mereka bicara di ruang tamu. Ong Sugie tidak segera memberikan jawab dan dia kelihatan termenung sebentar, setelah itu baru dia berkata. Banyak orang yang sudah mengetahui tentang si iblis yang ganas dan gemar menyebar maut, mengetahui karena mendengar atau menghadapi keganasan Toat Beng sim. Akan tetapi orang tetap tidak mengetahui siapa gerangan namanya dan bagaimana wujud mukanya yang sebenarnya, oleh karena dia sangat pandai melakukan penyamaran, memakai semacam topeng yang dibikin dari bahan yang mirip dengan kulit manusia, sehingga tidak mudah buat seseorang mengetahui. Bahwa si iblis penyebar maut sedang melakukan penyamaran, pada mulanya aku pun tidak mengetahui, kalau si iblis pandai melakukan penyamaran, sekiranya tidak terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan yang pernah aku alami. Peristiwa apakah itu tanya Tan Hui Beng waktu Ong Sugie tidak meneruskan perkataannya kelihatan seperti ragu-ragu. Sejenak Ong Sugie masih mengawasi muka tamunya setelah itu baru dia berkata, peristiwa itu terjadi di dalam kota Poteng yang meskipun tidak merupakan suatu kota yang besar akan tetapi ramai dan banyak penduduknya, di kota itu aku mempunyai sahabat seorang hartawan yang luas pergaulannya baik di kalangan pedagang pembesar negeri ataupun di kalangan rimba persilatan, meskipun dia sendiri tidak pandai esilat. Hartawan itu bernama Tehisin Goan. Dalam usianya yang sudah lebih dari 50 tahun dia hanya mempunyai seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun, seorang anak darah yang cantik dan halus budi bahasaya. Delian Chu adalah nama darah yang cantik jelita itu. Dia sangat disayang oleh kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak bersifat manja. Darah yang anak orang hartawan ini sudah mempunyai calon suami, yang sesuai dan memang menjadi idaman hatinya, seorang pemuda bernama Ken Ho Liang, anak seorang saudagar yang kaya raya, berasal dari perbatasan Kui Chiu bagian barat akan tetapi sudah 5 tahun lamanya menetap menjadi penduduk kota Poteng. Untuk merayakan hari jadinya yang ke-18 maka Delian Chu menghendaki diadakan suatu pesa, dan hartawan Desin Goan lalu mengundang banyak sahabat serta kenalannya baik. Yang tinggal berdekatan maupun dari luar kota Poteng termasuk Ong Sugie yang datang dengan membawa bingkisan seperlunya. Delian Chu adalah anak perempuan satu-satunya dari keluarga hartawan Desin Goan lalu, sehingga tidak mengherankan kalau barang-barang bingkisan yang diterimanya sebagai hadiah hari jadinya sangat berlimpah-limpah dan kebanyakan terdiri dari barang-barang perhiasan batu permata atau mutiara yang tak ternilai harganya. Adapun para tamu yang datang memenuhi undangan hartawan de tidak hanya terdiri dari para hartawan atau bangsawan, bahkan banyak juga dari kalangan orang-orang rimba persilatan, yang terdiri dari macam-macam golongan. Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang yang menghormati hartawan Desin Goan, sehingga hartawan itu tidak merasa curiga atau khawatir kalau-kalau akan terjadi pencurian atau perampokan meskipun hartawan de mengetahui bahwa di antara para tamu yang hadir, terdapat juga para perampok kenamaan, bahkan terkenal ganas dan kejam. Di tengah kesibukan hari perayaan itu maka tiba-tiba terdengar pekik suara seorang pelayan perempuan kemudian datang laporan kepada hartawan Desin Goan yang mengatakan bahwa di dalam kamar tempat menyimpan barang-barang bingkisan, telah terjadi pencurian atas semua barang-barang yang berupa perhiasan atau permata yang sangat berharga itu. Ketika hartawan de dengan disertai oleh beberapa orang sahabatnya yang akrab dan mahir ilmu silatnya memasuki kamar itu, maka mereka menemui beberapa orang yang bertugas menjaga yang ternyata telah kena dibius memakai asap dupa mengandung racun mengakibatkan mereka tertidur lupa diri. Sebelum hartawan de sempat memikirkan sesuatu daya maka dari arah halaman belakang rumah terdengar adanya bunyi suara orang-orang yang sedang bertempur. Dengan langkah kaki tergesa-gesa, hartawan de dan para sahabatnya bergegas menuju ke bagian belakang rumah dan masih sempat mereka melihat Ken Ho Liang, atau Seng Calon Mantu sedang diketung empat orang kausu, tukang pukul, yang bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah hartawan de dan para kausu itu dibantu oleh dua orang sahabatnya hartawan dia itu. Dia adalah yang bernama Tio Tiong Chun dan Ong Sugie. Para kausu yang sempat melihat kehadiran majikan mereka, maka sambil tetap mengepung mereka berteriak memberitahukan bahwa si pencuri justru adalah Ken Ho Liang. Di lain pihak waktu itu kelihatannya Ken Ho Liang sudah merasa tidak sanggup melawan para pengepungnya, sehingga dengan gerak yang cucuan in atau burung walet menembus angkasa maka secara tiba-tiba Ken Ho Liang lompat melesat melewati tembok halaman dan melarikan diri. Akan tetapi oleh karena geraknya itu maka dari dalam kantongnya telah berhamburan sebagian barang-barang permata hasil curiannya. Beberapa orang segera mengumpulkan barang-barang permata yang berhamburan itu, untuk dikembalikan kepada hartawan Tio, sementara beberapa orang lagi telah melakukan pengejaran ke arah Ken Ho Liang melarikan diri. Di antara orang-orang yang melakukan pengejaran itu, terdapat Tio Tiong Chun berdua Ong Sugie yang termahir ilmu ringan tubuh dan lari cepat, sehingga lewat sesaat mereka berdua menemukan Ken Ho Liang, yang waktu itu sudah rubuh pingsan di suatu sudut dekat rumah seseorang, akan tetapi tidak diketahui terkena serangan apa dan dilakukan oleh siapa. Sedangkan Tio Tiong Chun berdua Ong Sugie menganggap bahwa seseorang telah memberikan bantuan, akan tetapi seseorang itu sengaja tidak mau diketahui jasanya. Dengan demikian Ken Ho Liang dapat ditangkap dan dibawa menghadap kepada hartawan Tio, akan tetapi sisa barang-barang curian yang seharusnya masih ada padanya, ternyata tidak ditemukan, sehingga orang yang menduga bahwa Ken Ho Liang telah umpat di suatu tempat, atau mungkin sudah diambil oleh seseorang yang sudah berhasil membikin Ken Ho Liang tidak berdaya waktu ditemukan oleh Tio Tiong Chun berdua Ong Sugie. Kemudian waktu Ken Ho Liang sudah ditolong dan sudah sadar dari pingsannya maka ternyata penuda itu menyangkal telah melakukan pencurian, sebaliknya dia mengatakan bahwa seseorang telah memukul dia sampai dia lupa diri, tanpa dia mengetahui siapa seseorang itu, bahkan dia tidak tahu bahwa dia sedang ditangkap dan dituduh menjadi pencuri. Orang-orang yang hadir dan ikut mendengarkan pengakuan Ken Ho Liang sudah tentu menjadi tertawa, bahkan ada yang perlihatkan muka menghina sebab mereka beranggapan akan sia-sia pemuda itu menyangkal sebab banyak orang-orang yang melihat pemuda itu melakukan perlawanan, dan melihat juga waktu sebagian barang-barang permata itu berhamburan selagi Ken Ho Liang berusaha melarikan diri. Di antara orang-orang yang ikut tertawa, terdapat juga seorang pembesar negeri yang menjadi pejabat pemerintah di kota Poteng, dan pejabat pemerintah itu lalu berkata, rumah penjara akan selalu penuh sesat, kalau setiap pencuri mengakui perbuatannya, demikian kata pejabat pemerintah itu yang membuat orang-orang jadi tertawa lagi dan pejabat pemerintah itu lalu memerintahkan para pengawalnya membawa Ken Ho Liang buat menambah isi rumah penjara. Hartawan Desin Goan tidak berdaya menentang keputusan pejabat pemerintah itu, apalagi waktu dilihatnya Ken Ho Liang ayahnya Ken Ho Liang membiarkan anaknya ditangkap, sebab orang tua itu merasa malu menghadapi perbuatan anaknya yang menjadi seorang pencuri. Di pihak pejabat pemerintah setempat sebenarnya adalah menjadi harapannya bahwa Hartawan Desin Goan atau Ayah Ken Ho Liang hendak mengajukan permohonan supaya Ken Ho Liang jangan ditangkap sehingga si pejabat pemerintah itu mempunyai kesempatan buat minta uang tebusan. Barangkali apabila ada seseorang sempat untuk berpikir dua kali pada waktu mendengarkan pengakuan dari Ken Ho Liang, maka seseorang itu tentunya akan menyadari bahwa Ken Ho Liang bukanlah merupakan anak kecil lagi. Ken Ho Liang adalah seorang pemuda terpelajari yang bahkan terkenal cerdas, bagaimana mungkin dia memberikan pengakuan tidak melakukan pencurian, kalau dia mengetahui ada banyak orang-orang yang sudah melihat barang bukti yang sudah ada padanya, dan orang-orang bahkan sudah bertempur dengan dia. Jadi pengakuan Ken Ho Liang itu lebih tepat dianggap sebagai pengakuan orang sinting. Dan setelah tiga hari Ken Ho Liang turut memenuhi isi rumah penjara di kota Poteng, maka secara mendadak pada malam berikutnya Ken Ho Liang menghilang, ditolong oleh seseorang yang telah merusak pintu penjara akan tetapi tidak diketahui entah siapa gerangan yang telah menolongnya itu, sebab dia memakai selubung penutup kepala hingga tidak terlihat wajah mukanya sebatas leher. Menghilangnya Ken Ho Liang dari rumah penjara kota Poteng itu sudah tentu membuat si pejabat pemerintah menjadi repot. Dia mendatangi rumah hartawan dan mendatangi juga rumah ayahnya Ken Ho Liang tetap tidak ditemukan sehingga mengakibatkan banyak orang-orang jadi membicarakan lagi urusan Ken Ho Liang itu. Sementara itu tidak jauh terpisah dari kota Poteng terdapat desa Bian Siacung yang letaknya berdekatan dengan gunung Bian San. Di dekat perbatasan antara desa Bian Siacung dengan gunung Bian San itu terdapat sebuah kuil yang cukup besar akan tetapi dari bagian luar kelihatan agak menyeramkan sebab banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat. Setahu orang-orang, kuil itu dipimpin oleh seorang pendeta bangsa Bialaw yang bernama Tau Leong Tau Su, yang sudah lima tahun lamanya menetap di kuil itu akan tetapi seringkali melakukan perjalanan ke berbagai kota atau tempat lain. Tau Leong Tau Su atau si pendeta suku bangsa Bialaw itu sudah berusia 40 tahun lebih, bertubuh kurus dan tinggi, memiara rambut panjang dan memakai ikat kepala dengan sehelai kain warna putih, sorban. Belasan tahun yang lalu, Tau Leong Tau Su pernah datang menyambangi gurunya yang bermukim jauh di atas gunung Yamacoan, di perbatasan Inlem, lalu dia menjadi sangat terkejut sebab menemukan gurunya dalam keadaan luka parah, ditemani oleh seorang pengemis kecil. Meskipun benar nyawanya tertolong, ternyata si kakek yang menjadi gurunya Tau Tau Su itu menjadi cacat lumpuh, tidak mampu lagi menggunakan ilmu esilatnya. Dengan mengajak kedua muridnya yang bernama Tau Amoto Sau dan Chie Moto Sau, maka Tau Leong Tau Su kemudian melakukan perjalanan ke berbagai pelosok tempat buat dia mencari kedua musuh gurunya, yang menurut keterangannya terdiri dari dua orang laki-laki bangsa asing, yang tidak diketahui nama kebangsaannya. Selama melakukan perjalanannya itu, dua kali dalam setahun Tau Leong Tau Su memerlukan menyambangi dan memberikan laporan kepada gurunya, melatih si pengemis. Kecil yang ternyata telah dijadikan murid bungsu dari gurunya yang sakti itu. Untuk sepuluh tahun lamanya gurunya berhasil mendidik murid bungsu itu, yang tentunya bukan merupakan seorang pengemis kecil lagi, dan ketika kakek tua itu wafat, maka Tau Leong Tau Su menetap di kuil yang letaknya di dekat desa Biansiaicung. Malam itu selagi Ken Hou Yang masih berada di dalam rumah penjara di kota Poteng, tiba-tiba pemuda ini telah mendapat pertolongan dari seseorang yang memakai selubung tutup kepala dari kain warna hijau. Orang itu dengan geraknya yang tangkas dan lincah dalam sekejap telah berhasil membuat para petugas mati daya sampai kemudian orang itu merusak pintu penjara. Adalah pada waktu Ken Hou Yang ingin mengucap terima kasih maka secara tiba-tiba tangan kanan orang itu sudah bergerak dan secara kain warna hijau semacam sapu tangan menyambar muka Ken Hou Yang lalu suatu bau harum telah tercium oleh pemuda itu yang kemudian menjadi pingsan lupa diri. Kemudian waktu Ken Hou Yang telah sadar maka dia mendapat dirinya diikat berdiri bersandar pada suatu tiang kayu dengan sepasang tangan terbentang lebar dan sepasang kaki rapat, sehingga pemuda itu menjadi sangat heran dan tidak mengerti mengapa dirinya yang sudah ditolong keluar dari rumah penjara dan sekarang ditahan di suatu tempat yang masih asing bagi dia, bahkan diikat rat-rat sampai dia tidak bisa bergerak. Dengan pandangan matanya, Ken Hou Yang mulai meneliti keadaan di sekitar tempat dia ditahan, sehingga dia mengetahui bahwa dia berada di suatu kamar yang luas dan terdapat suatu meja upacara sembah yang menjadikan dia merasa yakin bahwa dia ditahan di suatu kuil. Lewat sesaat Ken Hou Yang melihat datangnya dua orang pendeta muda bersama seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, yang bermuka hitam dengan sedikit kumis, sedangkan pakaiannya berupa jubah warna putih. Ken Hou Yang batal menanyakan sesuatu, sebab tiba-tiba laki-laki bermuka hitam itu kedengaran berkata kepada salah seorang pendeta muda yang mengantar. Kelihatannya dia sudah siuman, tolong siyao suhu beritahukan pada cuncu, demikian kata orang bermuka hitam itu. Pendeta muda yang diajak bicara itu menurut. Dia pergi meninggalkan ruangan itu sementara laki-laki bermuka hitam itu lalu mendekati Ken Hou Yang dan dengan cermat dia meneliti pemuda yang sedang diikat itu. Tempat apakah ini tanya Ken Hou Yang yang masih belum mengerti tentang maksud penahanan atas dirinya. Laki-laki bermuka hitam itu tidak menjawab. Dia tetap mengawasi dengan penuh perhatian, dan Ken Hou Yang lalu menanya lagi. Siapakah orang yang kau sebut cuncu itu diam kau, bentak laki-laki yang bermuka hitam itu yang sekarang kelihatan menjadi marah dan tambah menyeramkan, setelah itu dia menyambung perkataannya. Maut sudah mengintai, akan tetapi kau masih banyak menanya, demikian dia berkata seperti menggerutu dan meninggalkan Ken Hou Yang untuk dia mendekati si pendeta yang seorang lagi yang sejak tadi berdiri diam mengawasi. Di pihak Ken Hou Yang sudah tentu dia menjadi sangat terkejut ketika didengarnya perkataan laki-laki bermuka hitam tadi. Dia penasaran karena tidak tahu apa sebabnya dikatakan maut sedang mengintai dia. Tiba-tiba si pendeta muda yang pergi tadi telah kembali lagi dengan mengajak seorang pemuda dan ketika Ken Hou Yang melihat pemuda yang baru datang itu, maka sepasang matanya menjadi terbelalak mengawasi terpesona sebab pemuda yang dilihatnya itu justru adalah sangat mirip dengan dia. Kau titik kau, kata Ken Hou Yang, akan tetapi tak kuasa dia meneruskan perkataannya padahal dia sudah mulai jelas dengan sebab-sebab dia dituduh menjadi pencuri. Ada lain orang yang telah menyamar sebagai dirinya. Hahaha tanda seru tawa pemuda yang baru datang dan yang mirip dengan Ken Hou Yang itu. Di saat berikutnya, dua pemuda yang mirip mukanya itu sudah berdiri saling berhadapan. Lalu secara tiba-tiba Ken Hou Yang yang baru datang telah meludahi muka Ken Hou Yang yang sedang diikat. Ken Hou Yang yang sedang diikat tidak menduga, sehingga mukanya kena ludah Ken Hou Yang yang baru datang. Dia marah dan bermaksud hendak balas meludahi Ken Hou Yang yang baru datang, akan tetapi sebelum niatnya terlaksana, tiba-tiba tangan kanan Ken Hou Yang yang baru datang telah menampar muka Ken Hou Yang yang diikat. Membuat muka Ken Hou Yang yang sedang diikat menjadi terdorong menyamping, dan ludahnya tidak mencapai sasaran yang dikehendaki. Hahaha tanda seru tawa lagi Ken Hou Yang yang baru datang itu, lalu dia meneruskan berkata titik 15 tahun yang lalu, kau pernah meludahi seorang pengemis kecil. Kau menganggap remeh perbuatanmu itu, dan kau bahkan tertawa. Tertawa sebab kau merasa girang, sebab kau telah berhasil menghina seorang bocah yang tidak berdaya. Tanda petik. Dahulu, ya dahulu. Di suatu pagi yang dingin karena memang sedang dalam pertengahan musim dingin, selagi Ken Hou Yang bersama ayahnya membuka pintu rumah, karena mereka bermaksud hendak mengunjungi seorang sana, maka kelihatannya bahwa di depan pintu rumahnya sedang meringkuk seorang pengemis kecil yang merintih. Merintih karena kedinginan, dan merintih karena sedang kelaparan. Dengan sebelah kakinya yang kecil, si bocah Ken Hou Yang menendang si pengemis kecil itu. Titik nah, sekarang kau teringat dengan waktu kau menendang si pengemis kecil itu, bukan tanda tanya tiba-tiba tanya Ken Hou Yang yang sedang diikat, lalu secara tiba-tiba pula dia menendang betis Ken Hou Yang yang sedang diikat, membikin pemuda yang tidak berdaya itu jadi berteriak kesakitan namun tidak dapat menghindar, si pengemis kecil itu berteriak mengaduh. Lalu waktu dia sedang berusaha hendak berdiri buat dia meninggalkan tempat itu, maka Ken Hou Yang telah meludahi, tepat pada muka si pengemis kecil yang jadi berdiri terpesona dihadapannya akan tetapi tidak berani melawan, sebab dilihatnya di dekat Ken Hou Yang ada ayahnya Ken Hou Yang bahkan juga ada empat orang tukang pukul yang telah bergerak mendorong dan mengusir si pengemis kecil itu, dan pandangan metu si pengemis kecil itu, sekarang mirip benar dengan pandangan sinar metu Ken Hou Yang yang sedang berdiri mengawasi Ken Hou Yang yang diikat, membuat Ken Hou Yang yang sedang diikat itu menjadi terkenang dengan masa lalu yang sebenarnya sudah dia lupakan. Bagi kau yang telah meludahi si pengemis kecil itu sudah tentu kau menganggap remeh perbuatanmu, kata lagi Ken Hou Yang yang sedang berdiri mengawasi Ken Hou Yang yang sedang diikat, lalu dia menyambung bicara lagi, akan tetapi, bagi si pengemis kecil itu. Meskipun benar dia, hanya seorang gelandangan yang tidak berdaya, akan tetapi dia mempunyai rasa dan harga diri, sedangkan harga dirinya itu sudah kau landa dengan perbuatanmu itu. Fui, sekali lagi Ken Hou Yang yang sedang diikat harus menerima ludahnya Ken Hou Yang yang sedang berdiri dan berbicara di hadapannya. Ken Hou Yang yang sedang diikat itu tidak sempat menanyakan siapa sebenarnya orang yang sekarang mirip dengan dia itu oleh karena mendadak. Ken Hou Yang yang berdiri itu keluar meninggalkan ruangan sambil dia memesan sesuatu kepada si pendeta muda yang memanggil dia tadi. Malam itu dengan menggunakan ilmu ringan tubuh ou bengkong atau bayangan hitam melayang di angkasa, maka Ken Hou Yang dengan memakai tutup muka dari kain warna hijau, berhasil memasuki rumahnya hartawan dek tanpa ada seseorang yang mengetahui meskipun sebenarnya waktu itu terdapat banyak para kausu dan para tamu yang kebenaran masih menginap. Dengan geraknya yang lincah dan ringan, Ken Hou Yang kemudian berhasil memasuki kamarnya darah Delian Chu. Meskipun waktu itu Delian Chu sudah rebah di atas tempat tidurnya, akan tetapi dia belum pulas tertidur, sebab dia sedang memikirkan perbuatan calon suaminya yang katanya telah menjadi seorang pelarian dari rumah penjara kota Poteng. Seperti kata orang-orang bahwa perempuan itu memiliki perasaan yang halus, yang kadang-kadang bagaikan mempunyai indera yang keenam, maka hati Nurani Delian Chu merasa tidak percaya bahwa laki-laki pilihannya telah melakukan pencurian, apalagi barang yang dicuri adalah milik yang menjadi kain istrinya, yang kemudian hari barang-barang itu akan menjadi milik mereka berdua. Akan tetapi, adanya bukti barang itu berhamburan dari dalam kantong Ken. Hou Yang benar-benar telah membuat Tehi Delian Chu menjadi bingung tidak mengerti. Dan darah yang jelita itu kemudian menjadi sangat terkejut waktu secara tiba-tiba dilihatnya daun jendela kamarnya terbuka, lalu seseorang yang memakai tutup muka warna hijau memasuki kamarnya. Hampir Delian Chu berteriak memanggil orang-orang akan tetapi dia batal melakukannya, sebab orang itu dilihatnya memberikan aba-aba agar dia tidak bersuara dan dilain saat orang itu melepaskan tutup mukanya, sehingga pada detik berikutnya darah jelita itu melihat pemuda calon suaminya yang sedang melangkah mendekati, sambil menyertai seberkas senyum. Lian Muai, kata calon suami itu yang tiba-tiba telah duduk di sisi Delian Chu yang baru sempat duduk di atas tempat tidurnya, dan kemudian darah yang jelita itu buru-buru menghalau waktu tangan calon suaminya hendak menyentuh tubuhnya, Lian Muai, kau tidak lagi menyintai aku tanya Ken Hou Yang sambil dia mengawasi muka calon istrinya dan tak lupa dengan menyertai senyumnya. Darah yang jelita itu tidak segera memberikan jawaban sehingga sejenak keadaan di dalam kamar itu menjadi hening. Sejak mereka berdua bertunangan memang benar telah beberapa kali keduanya mengadakan pertemuan dan saling bertukar kata bahkan pemuda itu sudah biasa memegang sepasang lengan Delian Chu kalau mereka berdua sedang berada di dalam taman bunga, akan tetapi untuk berada berdua di dalam kamar tidur apalagi saat itu darah yang jelita itu sedang memakai pakaian tidur yang tipis kainnya maka hal itu adalah memalukan bagi tehi Delian Chu. Akan tetapi waktu didengarnya kata-kata lembut dan sikap mesra maka Delian Chu balas mengawasi muka calon. Suaminya dan dia berkata, Liang Ke, kau, dan darah yang jelita itu tak dapat meneruskan perkataannya, padahal jelas maksudnya dia hendak menanyakan keterangan perihal pencurian dan peristiwa berikutnya yang dialami oleh calon suaminya itu. Lian Muai, apakah kau percaya bahwa aku telah melakukan pencurian? Sengaja Ken Ho Liang menanya lembut mesra nada suaranya. Delian Chu mengawasi lagi muka calon suaminya setelah sesaat tadi dia diam menunduk, dan sekali ini dibiarkannya waktu sebelah tangannya dipegang rat-rat oleh pemuda itu yang kemudian menambahkan perkataannya. Pencurian itu bukan aku yang lakukan aku justru, mengapa Liang Ke tidak mengatakan terus terang kepada ayah dan kepada mereka yang menangkap kau tanya Delian Chu yang memutus perkataan calon suaminya. Sukar buat aku ingkar sebab lebih dulu aku harus menangkap pencurinya untuk aku membuktikan keadaan yang sebenarnya sahut Ken Ho Liang sambil dia merabah-rabah lengan calon istrinya yang putih halus kulitnya. Siapakah gerangan si pencuri itu? Tanda tanya Delian Chu menanya lagi karena dia memang tidak percaya bahwa calon suaminya tetap melakukan pencurian, sementara waktu itu dia merasa geli akibat lengannya sedang dirabah mesra oleh calon suaminya. Seseorang yang aku tidak ketahui siapa dia, akan tetapi dia telah menyamar sebagai aku, waktu dia melakukan perbuatan itu sahut Ken Ho Liang. Menyamar tanda tanya ulang Delian Chu yang kelihatan menjadi heran, akan tetapi di dalam hati dia sudah dapat menduga tentang apa sebabnya orang-orang menuduh calon suaminya yang melakukan pencurian itu. Benar, akan tetapi hal ini akan aku atasi, yang penting bagiku, apakah Lian Muai percaya bahwa aku telah mencuri Delian Chu menggelengkan kepalanya dan perlihatkan seberkas senyum manis, senyum wajar karena sesungguhnya dia merasa girang sebab calon suaminya sudah memberikan penjelasan kepadanya. Kau tetap menyintai aku tanda tanya-tanya lagi calon suami itu dan waktu Delian Chu manggut maka tiba-tiba Ken Ho Liang menarik sepasang lengan calon istrinya membuat tubuh mereka saling menyentuh lalu Ken Ho Liang merangkul dan mencium pikti serta leher darah yang jelita itu. Oh, Liang Ke, jangan, Delian Chu bersuara lembut perlahan di dalam rangkulan calon suaminya kemudian rasa geli menjalar membuat dia tertawa perlahan sementara Ken Ho Liang mendorong membuat tubuh mereka berdua rebah di atas tempat tidur. Liang Ko di mana kau umpatkan diri selama ini tanya darah yang jelita itu sambil jari-jari tangannya memainkan daun pelinga kekasihnya yang rebah menindih tubuhnya, dia membiarkan tangan-tangan kekasihnya yang dengan nakal sedang menyusuri tubuhnya. HMM aku terpaksa berdiam di dalam sebuah kuil, jauh di luar kota Poteng Sahut Ken Ho Liang yang lalu mematikan api lilin yang masih menyala. Ketika di saat berikutnya Tehi Lian Chu telah berada seorang diri, maka suatu rasa kekosongan telah menyelubungi dirinya, karena kekasihnya telah pergi, meskipun berjanji akan kembali pada esok malamnya, akan tetapi dengan memesan supaya Delian Chu tidak memberitahukan kepada orang lain tentang kedatangannya. Darah yang jelita rebah termenung dengan air mata membasai mukanya. Dia tidak menyesali akan perbuatan yang baru mereka iakukan. Dia hanya merasa heran, mengapa dengan mudah dia sudah menyerah tidak berdaya menghadapi perbuatan kekasihnya. Dia benar-benar tidak mengetahui bahwa suatu obat perang sang yang yang pun telah digunakan, sehingga atas suatu bau harum yang tercium oleh darah yang jelita itu, maka dia tidak berdaya dan membiarkan kegadisannya direnggut oleh si iblis penyebar maut yang menyamar sebagai wujud calon suaminya. Esok malamnya pada waktu yang sama Ken Ho Liang menepati janjinya kepada kekasihnya, akan tetapi malam itu tidak lagi dia memerlukan memakai obat perang sang, sebab Delian Chu telah berlaku menjadi seorang istri yang patuh terhadap suaminya. Demikian sepasang insan anak manusia itu memadu kasih mesra, sedangkan tanpa diketahui oleh darah yang jelita itu pihak ayahnya dan sementara penduduk kota Poteng masih tetap ramai membicarakan perihal Ken Ho Liang, yang tetap menghilang sehabis melarikan diri dari rumah penjara kemudian disusul dengan peristiwa tewasnya Ken Ho Liang, ayahnya Ken Ho Liang, tanpa diketahui siapa pembunuhnya akan tetapi pada tubuh orang tua itu, atau tepatnya pada bagian lehernya, membenam sebuah paku Tok Liyong Teng atau paku naga beracun, yang menjadi senjata rahasia si iblis penyebar maut. Para tamu yang datang di rumah hartawan Desin Goan untuk menghadiri upacara hari jadi Tehi Lian Chu, telah pamitan pulang ke tempat masing-masing, kecuali Tio Tiong Cun dan Ong Sugie yang diminta bantuannya oleh hartawan yang masih merasa penasaran dalam menghadapi urusan calon menantunya. Tio Tiong Cun berdua Ong Sugie merupakan orang-orang gagah yang biasa berkelana di kalangan rimba persilatan, sehingga mereka sudah mendengar perihal keganasan si iblis penyebar maut sampai kemudian mereka menghadapi. Peristiwa tewasnya Ken Ho Liang yang mereka duga telah menjadi korban keganasan si iblis penyebar maut, sebab telah ditemukannya paku naga beracun, Tok Liong Teng, yang merupakan senjata khas menjadi senjata rahasia si iblis penyebar maut dan di samping itu mereka berdua masih penasaran dengan hilangnya Ken Ho Liang dari rumah penjara di kota Kang Zusi Poteng dan pemuda itu tetap tidak muncul.com padahal berita tentang tewasnya Ken Ho Liang dengan cepat telah tersebar meluas. Dengan adanya peristiwa di kota Poteng itu, maka Tio Tiong Cun berdua Ong Sugie bertekad hendak melakukan penyelidikan di samping mereka merasa wajib memberikan bantuan bagi hartawan Desin Goan yang menjadi sahabat mereka. Dengan giat dan secara silih berganti Tio Tiong Cun berdua Ong Sugie bantu meronda di waktu malam, baik di sekitar rumah hartawan Teh, bahkan sampai ke rumah almarhum Ken Ho Liang. Dan pada malam itu, selagi Tio Tiong Cun mendapat giliran meronda di sekitar rumah hartawan Teh, maka tiba-tiba dilihatnya ada sesuatu bayangan hitam yang bergerak sangat pesat dan lincah. Di antara para kausu yang bekerja pada hartawan Teh telah diketahui oleh Tio Tiong Cun bahwa mereka tidak ada yang memiliki ilmu ringan tubuh yang sedemikian mahirnya sedangkan Ong Sugie pada malam itu mendapat giliran meronda di rumah almarhum Ken Ho Liang. Oleh karena itu tanpa ragu-ragu Tio Tiong Cun melesat mengejar karena bayangan hitam itu menghilang sampai di lain saat diketahui oleh Tio Tiong Cun, bahwa bayangan hitam itu sedang mengintai di dekat jendela kamarnya Den Lian Chu. Dengan geraknya yang ringan Tio Tiong Cun melesat mendekati bayangan hitam itu, akan tetapi dia menjadi haran. Dan terpesona sebab waktu bayangan hitam itu membalik maka yang dilihatnya justru adalah sahabatnya, Ong Sugie. Ong Hyantue, bukankah kau menjaga di? Tio Tiong Cun hentikan perkataannya, sebab dilihatnya sahabatnya memberikan aba-aba supaya dia tidak bersuara dan sahabatnya itu bahkan mengajak dia menjauhi tempat itu, usia Tio Tiong Cun sedikit lebih tua dari Ong Sugie, sehingga dia menyebut adik, atau Hyantue, to aku, aku sudah berhasil menemukan tempat Ken Ho Liang titik. Kata Ong Sugie, setelah mereka pindah dari dekat jendela kamar Den Lian Chu. Benarkah tanda tanya? Tanya Tiong Cun, heran bercampur girang. Benar. Marilah to aku ikut aku sahut Ong Sugie yang lalu mendahulukan bergerak ke suatu arah disusul cepat-cepat oleh sahabatnya. Tio Tiong Cun memiliki ilmu lari cepat liok te eh hui hang atau terbang di atas rumput yang mahir, akan tetapi saat itu dia harus mengerahkan semua kemampuannya, buat tetap dia mendampingi sahabatnya, sehingga di dalam hati dia memuji Ong Sugie yang benar-benar sangat mahir ilmu ringan tubuh dan lari cepat. Mereka lari jauh menuju luar kota Poteng dan mereka masih terus lari meskipun mereka telah memasuki desa Bian Siacung. Sampai kemudian mereka memasuki sebuah kuil di mana dengan lagak berhati-hati Ong Sugie mengajak rekannya memasuki ruangan, sehingga di lain saat mereka melihat pemuda Ken Ho Liang yang diikat sepasang kaki dan tangannya, serta yang waktu itu berada dalam keadaan pingsan, meskipun tetap dalam keadaan berdiri. Tio Tiong Cun bergegas hendak mendekati dan menolong Ken Ho Liang, akan tetapi tiba-tiba didengarnya suara. Sahabatnya yang mencegah niatnya. Mencegah bukan dengan nada seorang sahabat akan tetapi membentak seperti seorang musuh, tunggu tanda seru Tio Tiong Cun memutar tubuhnya menghadapi sahabatnya dan dilihatnya Ong Sugie tiba-tiba tertawa dan berkata lagi Tidik kau sudah terperangkap maut sudah mengintai akan tetapi kau masih menjual lagak hendak menolong lain orang. Hahaha, Ong Hyantue, kau hahaha ketawilah olahmu bahwa aku adalah Toat Beng Sim, aku bukan sahabatmu, iblis penyebar maut tulang Tio Tiong Cun yang menjadi terpesona. Sekarang sadarlah dia bahwa orang yang sedemikian lamanya dia anggap sebagai sahabatnya ternyata adalah seorang iblis penyebar maut yang ganas, seperti pengakuan Ong Sugie sendiri. Binatang kalau begitu kau adalah si iblis penyebar maut yang kejam dan ganas itu tanda seru Tio Tiong Cun menyambung perkataannya dan memaki, karena tak kuasa dia membendung kemarahannya. Hahaha Ong Sugie tertawa lagi, akan tetapi sambil dia mengeluarkan senjatanya yang melibat di bagian pinggangnya, oleh karena senjata itu adalah merupakan Kim Sye Jong Pian atau cambuk lemas yang penuh duri-duri yang tajam, yang mengandung bisa racun maut. Dalam gusarnya, maka tanpa ragu-ragu Tio Tiong Cun juga menyiapkan senjatanya, berupa sebuah golok yang tajam dan dia bahkan mendahulukan Mi lakukan penyerangan, bergerak dengan tipu jangkerik muda iompat di rumput, halsan sietid, sambil goloknya menikam, memakai juls dari pakhang liusan atau angin utara meniup gunung. Sekali lagi Ong Sugie perdengarkan suara tawanya. Tawa bagaikan iblis yang sedang gembira, sementara dengan tenang kakinya melangkah mundur, lalu diayunkan dan kakinya menghajar golok lawannya dengan jurus belut hitam menyelam di dalam air sehingga cambuknya itu sempat melibat golok lawannya, yang hampir lepas dari pegangan Tio Tiong Cun, sekiranya Tio Tiong Cun tidak bergerak ringan, mengikuti daerah perputaran cambuk lawannya, sehingga lepas dari libatan lalu Tio Tiong Cun menendang lengan lawan yang sebelah kanan, memaksa lawannya harus berkelit memisah diri. Bagus seru Ong Sugie memuji, sambil ia gil lagi dia tertawa dan memutar cambuknya, sampai perdengarkan bunyi suara angin meneru dan cambuk itu kemudian dengan lincah dan gesit telah mencari sasaran pada tubuh lawannya, melakukan serangkaian serangan maut. Untuk sesaat Tio Tiong Cun terdesak dengan serangan lawan yang datangnya bertubi-tubi, yang memaksa dia harus melawan sambil melangkah mundur. Untung bagi Tio Tiong Cun bahwa latihan tenaga dalamnya sudah mencapai batas kemampuannya, sehingga walaupun dia terdesak, namun dia dapat berlaku tenang, sehingga tidak dapat dia dikalahkan dengan mudah. Sebenarnya sudah cukup lama Tio Tiong Cun kenal dengan Ong Sugie. Mereka berdua bahkan pernah bahu-membahu bertempur melawan berbagai musuh, karena keduanya merupakan sehaluan yang biasa menentang berbagai perbuatan jahat. Dari itu sesungguhnya adalah sangat diluar dugaan Tio Tiong Cun bahwa sahabatnya itu sebenarnya adalah si iblis penyebar maut yang ganas dan kejam. Di samping itu Tio Tiong Cun juga merasa heran sebab sedemikian lamanya dia kenal dengan sahabatnya akan tetapi tak pernah dia melihat sahabatnya itu memakai senjata Kim. Sye John Pian atau camruk lemas. Sebab biasanya senjatanya Ong Sugie adalah sebatang pedang yang istimewa tajamnya. Sementara itu sambil tetap bertempur menghadapi lawannya, Ong Sugie sekarang perdengarkan kata-katanya yang agak kurang dimengerti oleh Tio Tiong Cun. Dahulu, ya dahulu kau pernah menghina seorang pengemis kecil waktu kau dalam perjalanan mengantar kereta Piau. Dahulu Tio Tiong Cun memang pernah menjabat pekerjaan sebagai Piau Supada Tinwan Piau Wakyok. Dia tidak heran kalau sahabatnya mengetahui tentang pekerjaannya itu akan tetapi dia heran mengapa sahabatnya mengetahui tentang hal remeh. Nah, seperti yang dikatakan bahwa dia telah menghina seorang pengemis kecil yang sebenarnya dia sudah tidak ingat lagi, si pengemis kecil itu tidak mengemis sesuatu kepadamu. Tidak juga dia mengharap belas kasihanmu atau dari rombonganmu. Akan tetapi mengapa kalian menghina dia? Mengapa kalian memaki dia dengan mengatakan dia menjadi mata-mata pihak orang-orang Kepang dan mengusir dia babkan beberapa pembantu kau telah melontarkan pengemis kecil itu dengan batu-batu koma sekarang Tio Tiong Cun jadi teringat dengan peristiwa itu. Teringat bahwa waktu itu dia sedang melindungi suatu kiriman kereta Piau yang kemudian dirintangi oleh beberapa orang-orang gelandangan yang diduga dari pihak Kepang atau persekutuan para pengemis. Kemudian terjadi pertempuran dan orang-orang gelandangan berhasil dihalau oleh dia serta para pembantunya, akan tetapi pada saat berikutnya datang serombongan kawanan berandal yang dipimpin oleh seorang perempuan yang masih muda usia akan tetapi gagah perkasa, sehingga rombongannya kena dihajar kucar kacir. Iringan kereta Piau itu akhirnya kena dirampas oleh pihak berandal dan Tio Tiong Cun mengajak sisa pembantunya buat melakukan penyelidikan, sampai kemudian mereka menemukan seorang pengemis kecil yang sedang menangis seorang diri di tepi suatu jalan yang sunyi. Disebabkan mereka curiga kalau-kalau si pengemis kecil itu adalah metu-metu dari pihak Kepang yang dianggap menjadi pembawa bencana, yang mengakibatkan kereta Piau mereka dirampas oleh kawanan berandal, Maka Tio Tiong Cun mendekati dan mementak si pengemis kecil itu membuat si pengemis kecil itu menjadi ketakutan, namun menyangkal bahwa dia menjadi metu-metu pihak Kepang, Sampat kemudian para pembantu Tio Tiong Cun mengusir si pengemis kecil itu, bahkan ada yang melontarkan dengan batu-batu kecil. Akan tetapi, ada hubungan apakah antara si pengemis kecil dengan sahabatnya yang bernama Ong Sugie ini? Peristiwa itu terjadi kira-kira sudah 10 tahun lebih. Usia Ong Sugie sekarang sudah lewat dari 40 tahun sehingga tidak mungkin bahwa si pengemis kecil itu Ong Sugie. Akan tetapi mengapa Ong Sugie kelihatan begitu dendam dengan peristiwa itu. Koma si pengemis kecil itu memang tidak berdaya waktu kalian hina akan tetapi kalian lupa bahwa si pengemis kecil itu adalah seorang manusia biasa yang tidak ada bedanya seperti kalian, sebab dia juga mempunyai rasa. Rasa harga diri dan rasa dendam. Demikian Ong Sugie berkata lagi, selagi dia melakukan berbagai serangan kepada Tio Tiong Cun. Akan tetapi ada hubungan apa antara kau dengan si pengemis kecil itu? Tanya Tio Tiong Cun, sambil dia harus berkelit dari suatu sabetan cambuk. Sebab si pengemis kecil itu adalah aku, teriak Ong Sugie yang kelihatan sangat marah dan dendam. Selagi Tio Tiong Cun terpesona bagaikan dia tidak percaya dengan perkataan sahabatnya tadi, maka dia terkena hajaran cambuk berbisa dari si iblis penyebar maut. Tio Tiong Cun berusaha menahan rasa sakit pada pundak kirinya yang terkena cambuk berduri itu, akan tetapi dia tak kuasa menahan rasa pening yang menyerang dia yang membuat matanya menjadi gelap dan tubuhnya sempoyongan, sedangkan goloknya ikut lepas dari pegangannya, sehingga dia menyadari bahwa dia telah terkena bisa racun yang sangat dasyat. Masih sempat Tio Tiong Cun mendengar suara tawa sahabatnya. Tawa bagaikan iblis yang siap menyebar maut. Lalu sahabatnya itu mendekati dengan sebelah tangan kirinya memegang sebatang pisau belati. Pisau belati itu bagaikan kilat lalu membenam di bagian perut Tio Tiong Cun, lalu pisau belati itu ditarik ke bagian atas merobek perut Tio Tiong Cun yang menyemburkan darah hangat, dan Tio Tiong Cun rubuh tengkurap menjadi mangsa yang kesetian banyaknya dari si iblis penyebar maut yang waktu itu berujud muka sebagai Ong Sugie. Di saat berikutnya si iblis penyebar maut mengganti wujud mukanya, dan kembali ia menjadi si pemuda Kan Ho Liang Ho, dewehen, oh seharusnya malam itu Tio Tiong Cun bertugas jaga di sekitar rumah hartawan. Akan tetapi waktu Ong Sugie mencari, dia tidak menemukan sahabatnya itu. Ong Sugie menunggu dan menunggu, akan tetapi sahabatnya itu tak kunjung kelihatan. Ong Sugie menjadi gelisah dan merasa cemas. Lagi dia meminta bantuan para kausu buat mencari sahabatnya itu, akan tetapi apa gerangan kata dua orang kausu yang bernama Ang Chin Bu dan Ang Chin Bun? Bukankah tadi Ong Tai Hiap yang mengajak Tio Tai Hiap pergi tanda tanya? Sudah tentu Ong Sugie jadi terpesona, tidak mampu dia bicara apa-apa. Sejak dia berpisah membagi tugas, maka Ong Sugie menetap mengawasi rumah keluarga Kan Ho Liang. Dia datang ke rumah hartawan dekarena tiba waktunya buat dia berkumpul dengan sahabatnya, akan tetapi tidak pernah dia temui sahabatnya itu, jadi bagaimana mungkin dikatakan bahwa dia telah mengajak sahabatnya pergi? Ada pun kausu Ang Chin Bu lalu menambah perkataannya sebagai berikut, secara kebenaran sempat kami lihat Ong Tai Hiap yang sedang mengintai ke dalam kamar de Sochia, haya aku mengintai kamarnya anak perawan kata Ong Sugie yang merah mukanya menahan rasa malu akan tetapi kausu Ang Chin Bu tidak menghiraukan dan dia berkata lagi, kemudian kami melihat Tio Tai Hiap datang dan berkata, Ong Hyantue, bukanlah kau menjaga di dan Ong Tai Hiap lalu memberikan aba-aba supaya Tio Tai Hiap jangan bersuara sebaliknya. Ong Tai Hiap mengajak Tio Tai Hiap pergi sebab katanya Ong Tai Hiap sudah berhasil menemui Ken Kong Chu. Kami mempunyai tugas menjaga keamanan rumah de Wang Wee dari itu kami tidak mungkin ikut pergi dengan kalian. Jadi bagaimana mungkin sekarang Ong Tai Hiap mencari Tio Tai Hiap, mencari dan menanya kepada kami Ang Chin Bun ikut bicara selagi Ong Sugie masih terpesona, dan kausu ini bahkan perlihatkan rasa curiga. Ong Sugie jadi tersinggung waktu dia mendengar perkataan Ang Chin Bun. Dia sampai berteriak membantah akan tetapi tiba-tiba dia menjadi terkejut ketika dia mendengar suara Hartawan Besin Goan yang datang mendekati dan Hartawan Desudah mendengarkan pembicaraan yang berlangsung tadi. Kau tahu Hiantit, kata Ong Sugie kepada Tan Hui Beng yang menjadi tamunya, dan dia menambahkan lagi titik saat itu betapa rasa maluku terhadap Hartawan Diang menjadi sahabatku. Malu karena aku dituduh sudah mengintai ke dalam kamar anak perawannya, dan malu karena aku dituduh sudah menganiaya sahabatku yang bernama Tio Tiong Cun, yang pagi harinya kami temukan mayatnya dibungkus dengan karung, ditempatkan di suatu semak di halaman belakang rumah Hartawan Be dan mayat sahabatku itu sangat rusak karena perutnya yang robek seperti bekas dibedah, sehingga orang-orang yang melihatnya menjadi bergidik dan marah terhadap si pembunuh yang biadab, dan si pembunuh biadab itu justru dituduh aku. Koma hari itu juga jenazah Tio Tiong Cun dimasukkan ke dalam peti mati lalu dikirim ke rumah keluarganya di kota Lim Tong. Untuk pekerjaan ini Hartawan Be sengaja telah mengupah Kim Goan Piao Kiok yang mengantar. Pada mulanya Ong Sugie bermaksud meninggalkan rumah Hartawan Be pada hari itu juga, akan tetapi Hartawan yang amat ramah tamah itu memujuk supaya dia menunda niatnya, dengan mengatakan sebaiknya Ong Sugie pergi setelah urusan di kota Poteng itu menjadi jelas, yang sekaligus akan menghapus tuduhan orang terhadap Ong Sugie. Malam harinya sampai mendekati waktu subuh Ong Sugie terus meronda di sekitar rumah Hartawan Be, meskipun sebenarnya dia merasa seolah-olah sudah diasingkan, akibat dicurigai oleh para kawusu yang bekerja pada Hartawan Be.